Begitu banyak warna. Buat alas untuk kue mangkuk dari plastisin krem. Bentuk krimnya. Tampak lezat. Kemasi kue dalam kertas krem. Hiasi setiap kue dengan huru. Taburi glitter. Kue mangkuk sudah siap. Jadi, di mana dia? Halo, aku mau mengambil satu pesanan khusus. Iya, ini dia. Nah, inilah yang aku mau. Terima kasih. Aku yakin Sunny akan senang. Aku harus kirim secepatnya. Oops. Hits, kau tidak apa-apa. Aku terburu-buru. Periksa kotaknya. Itu untukmu. Oh. Air me. Apa artinya itu? Oh, tunggu sebentar. Menikahlah denganku. Maukah? Wow. Iya. Iya. Sunny, sayang. Ayo berdandan. Buat rok dari kain tulur. Buat rambut dari filler mengkilap. Buatlah jadi kepang. Wow. Sekarang coba kerudungnya. Pelubang kertas untuk membuat bintang. Buat sepatu dari kertas busa glitter. Dan sentuhan akhir. Begitu gemerlap. Sangat indah. Sekarang hits. Hello. Gunting rompi dari kertas busa. Dan tentu saja ada si kupu-kupu. Hiasi rompi dengan bintang. Sekarang sepatu. Sederhana dan indah. Pengunjung sedang menunggu di salon pengantin Lalilu. Hello. Wow. Aku tidak percaya semua gaun ini. Akanku bantu menemukan yang keren. Kenapa mereka bahkan suka berbelanja? Akanku coba. Warna ini bukan untuk pernikahan. Hits, aku butuh bantuan. Tunggu sebentar. Kutemukan yang kubutukan. Hits, ayo coba. Oh, kami akan mengambilnya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Karton tebal akan berguna. Ayo buat pelangi. Ubah pom-pom menjadi awan. Huruf menjadi nama. Sunny dan Hits tambah hati. Luar biasa. Beberapa bintang lagi. Dan lengkungan sudah siap. Wow. Semua orang berkumpul. Di mana dia? Di mana dia ya? Pengantin pria semakin khawatir. Oh, ini pengantin wanitanya. Hei, dia bukan tunanganku. Di mana Sunny? Oh, apa ini? Aku hanya menggodamu. Kau harusnya lihat wajahmu. Mereka pasangan yang sempurna. Oh, siapa yang akan menangkap buketnya? Aku. Tidak aku. Akanku dapatkan. Hooray. Kebetulan sekali. Manik yang bagus. Tambah paku di atasnya. Dan tidak kalah penting yaitu nama. Sebotol parfum adalah hadiah yang indah. Aku suka lagu-lagunya. Siapa yang siap naik panggung dan bernyanyi bersamaku? Aku. Aku tahu semua lagumu. Siapa namamu? Sunny. Ayo naik ke panggung. Sekarang aku persembahkan koleksi parfum terbaruku. Dan botol pertama jatuh kepada penggemarku yang paling aktif, Sunny. Wah, terima kasih. Aku senang. Aroma dengan kenangan. Perlu alas plastik. Siapkan bahannya. Ubahlah bahan-bahan menjadi mesin ultrasound sungguhan. Tambah gambar kuda poni kecil. Rakit sensor dari sepotong plastik dan payet. Membuatnya benar-benar mudah. Dengan bantuan roda, mesin mudah dipindahkan. Mesin ultrasound yang sempurna. Beberapa waktu berlalu. Sunny sudah mengandung bayi poni. Ini sangat seru. Halo, apa yang membawa kalian ke sini? Hai, kami mau tahu jenis kelamin bayinya. Dan bagaimana keadaannya. Duduklah, USG akan menunjukkannya. Hmm, sepertinya kau akan punya kata. Hmm, ini pertama kalinya aku lihat ini. Bagaimana bisa? Jadi, ah, aku juga melihatnya. Oke, coba cara lain. Seperti ini. Oh, bagus sekali. Kalian akan punya kuda poni. Dia baik-baik saja. Terima kasih, dah. Lelucon dokter memang tingkat tinggi. Potong seutas kawat. Tekuklah ujungnya. Ada paku keling di ujungnya. Masukkan kawat ke mani. Tambahkan kepala stetoskop. Perangkat membuatmu bisa memeriksa pasien dengan baik. Hits, aku tidak enak badan. Aduh, hubungi dokter. Ayo cepat. Dokter, Sunny tidak enak badan. Halo, aku segera ke sana. Kuda poni itu mengumpulkan semua yang diperlukan. Sunny, berbaringlah. Akanku dengarkan perutmu. Oh, tidak ada waktu. Kau harus ke rumah sakit. Sepertinya keluarga kuda poni akan segera punya anggota baru. Ada apa di sana? Aku sangat gugup. Selamat untukmu. Kau sekarang menjadi ayah poni. Hore, aku punya tiga bayi. Kita butuh ini. Putaran sempurna. Ayo warnai. Atas ditutupi kertas busa. Lalu masukkan sedotan ke tengah meja putar. Pasang belahan bola di atasnya. Buat kolom dari kawat dan mani. Potonglah rumbai. Perbaiki dekorasi kertas busa di atap. Pasang unicorn ke kolom. Wush, pelangi. Wow, karosel yang indah. Kuda poni kecil bersenang-senang. Orang tua mempersiapkan anak dengan baik. Wow, cerah sekali. Anak-anak, ayah sudah siapkan sesuatu. Oh, karosel. Ayo berputar. Wuhu. Wow, cepat sekali. Lipat karton menjadi dua. Gambarlah sayap. Oleskan lem putih. Lagi. Glitter lagi. Tambahkan detail. Sayap yang sangat cerah. Aku sangat ingin belajar terbang. Mungkin kalau aku ke tempat tinggi dan melompat bisa berhasil. Kau hanya perlu melompat lebih tinggi, maka berhasil. Anak-anak, ada sesuatu untuk kalian. Saya perih. Kalian ikut pelajaran terbang ya. Ibu, bantu aku memakainya. Dan aku juga. Mereka sudah siap. Ayo kita coba. Aku terbang. Oh, aku juga bisa. Seperti dalam mimpiku. Gunting huruf kecil T dari kertas busa. Untuk membuat ransel harus dilipat. Perhatikan dengan baik. Tambah tali di depan. Dan lengkungan di belakang. Ada tali di belakang juga. Terakhir, tapi juga penting pasang gantungan kunci. Sangat cantik. Anak-anak, kita akan berlibur. Kalian bawa apa? Permen. Hmm? Hmm, permen itu memenuhi ranselnya. Di mana taruh barang-barang kita? Hmm, aku ada ide. Seperti ini. Ayah, ayah memang jenius. Ayo, petualangan baru menunggu kita. Karung kecil akan berguna. Rekatkan Goni pada karton. Pinggiran topi sudah siap. Gulung potongannya. Hiasi topi dengan pita dan juga bulu. Luar biasa. Topi lucu melindungimu dari matahari. Hits dan Sunny pergi istirahat. Pantai yang sangat indah. Sayangnya panas sekali. Kita perlu topi. Ada banyak pilihan. Kemarilah. Aku mau coba yang ini. Oh. Hits, bagaimana? Bertema pedesaan. Oh, tidak. Tunggu dulu. Aku belum tunjukkan topi terbaikku. Wow, persis yang kita perlukan. Kami mau beli. Terima kasih, bungkus ya. Liburan kita sukses. Sukses. Sampai jumpa.